Masalahnya netizen kita ini terlalu memuja-muja produk impor, produk Eropa. Jadi ketika ada pemain dari Akademi PSJ dicoret di tim Nas U16, saudara-saudara, mereka heboh. Padahal saudara-saudara, Akademi PSJ itu ada yang dari jalur prestasi, ada juga yang dari jalur duit, ada juga yang disebut sebagai summer camp. Lah, ini anak dari jalur mana? Apakah dari jalur prestasi seperti kilihan BAPE atau dari jalur apa? Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita obrolin, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara sahabat, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei, Darussalam, Singapura, Filipina, Timor Leste, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng. Dan sekitarnya, semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata. Baik yang sudah lama maupun yang terkini, saudara-saudara. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting, sopa. Ini, saudara-saudara, jadi begini, mulai hari Jumat besok, itu ada tanggal 21, 21 ya, 21, 21 Juni, saudara-saudara, akan ada turnamen remaja, sepak bola Asia, Tenggara, ASEAN, Piala AFF U16, saudara-saudara, ASEAN, apa ya, Boys Championship atau apa gitu lah, under 16, nah, itu akan diselenggarakan di Solo, di Stadion Manahan dan Stadion Sibidari, sampai tanggal 4 Juli 2024, saudara-saudara. Dan Indonesia itu statusnya adalah juara bertahan, juara bertahan beberapa waktu lalu menang waktu turnamen diselenggarakan di Sleman, di Yogyakarta, saudara-saudara. Nah, sekarang Indonesia akan menjadi tuan rumah lagi, dan akan ada 3 grup, saudara-saudara, 3 grup yang akan bertanding dari 12 negara anggota AFF di level U16, saudara-saudara. Di grup A itu ada Indonesia, ada Laos, Filipina, dan Singapura. Kemudian di grup B ada Vietnam, Myanmar, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Grup C ada Thailand, Malaysia, Timor Leste, dan Australia, saudara-saudara. Dan Indonesia akan memulai pertandingan pertama tanggal 21 melawan Singapura, saudara-saudara. Jam 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Manahan, saudara-saudara. Ini pertandingan, dan tim yang dibawa ini sekarang ini, saudara-saudara, tim yang dibawa untuk piala AFF U16 ini adalah tim Asuhan Nova Arianto. Dan sebagai mantan, bukan mantan ya, masih sebagai asistennya Sintayong di level senior, saudara-saudara. Maupun di U23, dan sejak U20 waktu itu, Nova Arianto ini benar-benar meng-copy-paste, men-jeep apa? Bukan men-jeep lah ya, meniru. Meniru banyak sekali hal yang dikerjakan Sintayong di level senior. Dia bawa ke U16 ini, termasuk misalnya nih ceket contoh, misalnya postur pemain, kemudian kedisiplinan, kemudian apa ya, menggunakan kaos kaki yang beda, beda warna di kaki kanan dan kaki kiri. Kemudian taktik, kemudian cara seleksi, dan semuanya-semuanya. Dia juga mengajari bagaimana cara passing yang benar, cara mengumpan setelah passing bergerak, setelah passing bergerak. Nah, itu yang dilakukan Nova Arianto kepada tim nasional U16 ini, yang sebentar lagi akan tampil di piala AFF U16, saudara-saudara. Menunjang target. Penampilan di piala AFF U16 ini, saudara-saudara. Nova Arianto telah mengumumkan daftar 23 pemain. 23 pemain setelah melakukan seleksi dan pemusatan latihan kira-kira 2 atau 3 bulan, saudara-saudara. Cukup lama, saudara-saudara, cukup lama dan sejumlah ya tentu saja uji coba dengan klub-klub lokal, dengan SSB lokal, dengan tim lokal di selenggarakan. Nah, dari 23 pemain ini, misalnya di penjaga gawang itu ada Dava Al-Gasemi, ada Randy Razaku, kemudian ada Nur Iksan. Itu pemain di penjaga gawang semuanya dari dalam negeri. Kemudian ada Ida Bagus Putu, ada I Putu Panji, ada Andi Fahit, ada Raihan Apriyansyah, ada Matthew Becker, itu dari Melbourne City, saudara-saudara. Kemudian ada Azizu Milanesta, kemudian ada Lali Fabio Aska, ada lagi Dava Zaidan, itu di Defender. Kemudian di lini tengah, saudara-saudara, ada yang namanya Afghazani Dwi Sugandi, kemudian Evandra Florasta, kemudian Tristan Raisa, Nasril Alvaro, kemudian ada Lukas Lee. Lukas Lee ini dari Amerika Serikat, dari nama klubnya, klub atau akademi, namanya The Ansah Force. Kemudian ada lagi Daniel Alfredo, kemudian di sektor penyerangan, saudara-saudara, di sektor striker penyerangan itu ada pemain seperti namanya, namanya ini ya, Fahdi Ahmad. Legenda Singapura, Fahdi Ahmad, kemudian ada Zahabi Goli, kemudian ada Yohanes Gandrum, Josh Holong, Fadli Alberto, kemudian ada Mirza Vijatuloh. Nah, jadi dari 23 pemain itu, ada 2 pemain dari luar. Pemain dari luar, pemain, saya nggak tahu ya apakah itu dia keturunan atau pemain Indonesia yang menimba ilmu di luar itu. Nah, itu 2 pemain itu saja yang masuk dari, sebelumnya ada 7 pemain diaspora, pemain yang berbasis di luar negeri, yang sedang menimba ilmu. Yang 7 pemain itu, 5 dicoret, dan 2 masuk ke squad untuk piala AFF. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa, pencoretan pemain 5 pemain yang berbasis di luar ini menimbulkan pro dan kontra, khususnya dari netizen. Kontroversilah, seperti biasa lah, saudara-saudara kan tahu sendiri. Netizen kita, orang kita, orang Indonesia itu kalau lihat produk import itu merasa selalu jauh lebih bagus daripada produk lokal. Apel Washington itu selalu dianggap lebih bagus dari Apel Malang. Kayak begitulah, saudara-saudara, itu biasa. Apalagi, saudara-saudara, ini saya kasih tahu ya, dari 5 pemain yang tidak bergabung di coret ini, pemain diaspora itu ada nama-nama, misalnya ini saya terputar, Miroslav Fernando. Itu dari Akademi Atletico Madrid. Saya nggak tahu ini Akademi Atletico Madrid yang bayar atau yang dari jalur prestasi, saya nggak tahu. Kemudian ada lagi Eliezar Jacob Tanjung, itu dari Akademi Sydney FC. Kemudian ada Matthew Kongke, itu dari Akademi Mirasol Bako, itu di Barcelona, Sepanyol. Kemudian ada ini yang cukup terkenal ini, Dario, eh Dario. Diego Sinatria, itu anaknya Darius. Darius Sinatria yang konon katanya dari PSJ, Akademi PSJ. Tapi ternyata adalah dari Akademi PSJ di Geneva. Di Geneva, di Geneva ya, bukan Akademi PSJ yang melahirkan Kilian Bape. Bukan, itu harus dibedakan. Kemudian ada lagi Ocean Erwin. Ocean Erwin itu dari Akademi Cardediu, itu di Spanyol, saudara-saudara. Itu Akademi di Spanyol, posisinya adalah back sayap. Nah, itu adalah 5 pemain. Dan pencoretan si Diego Sinatria ini menimbulkan polemik kontroversi di kalangan netizen. Walaupun bapaknya sendiri, Darius itu sudah merelakan dan sudah menganggap ya ini bagian dari proses mendewasakan si Diego Sinatria untuk menjadi lebih bagus lagi di masa depan. Karena karirnya masih panjang. Yang ingin saya jelaskan di sini adalah saudara-saudara. Ini banyak sekali orang di Indonesia ya, netizen, kemudian supporter-supporter yang baru ngerti bola. Bahkan ada supporter yang sudah lama juga, orang ngerti bola sudah lama pun kadang bingung. Dan merasa menganggap bahwa ya kalau dia main di PSJ, Akademi PSJ itu pasti hebat. Nah, itu selalu banyak sekali saudara. Jadi ketika ada pencoretan dari pemain PSJ itu banyak yang nyinyir, banyak yang tidak terima, banyak yang sinis. Menganggap, wah ini pasti ada orang dalam, ini pasti ada pemain titipan. Padahal kalau melihat profilnya Nova Arianto yang kerja bertahun-tahun dengan Sintayong ya, ya hiliang mustahil lah. Hiliang mustahil ada pemain titipan, ada pemain apa lagi ya, ada pemain orang dalam diselundupkan, saya rasa mustahil lah. Ini Nova Arianto pasti profesional, karena didikannya Sintayong kan kita semua sudah tahu. Nah, masalahnya adalah begini, banyak orang yang salah paham. Kalau dia sudah dianggap PSJ pasti hebat, tidak saudara-saudara tidak, tidak. Jadi begini, klub di Eropa itu, klub PSJ, AC Milan, Manchester United, Chelsea, Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona, semua lah. Klub-klub di Eropa itu pada umumnya, yang khususnya, termasuk yang besar-besar itu mereka selalu punya akademi yang tidak dari jalur prestasi. Kalau akademi yang dari prestasi itu ya, misalnya produknya seperti Kylian Bape, Lamin Yamal di Barcelona, itu, Lionel Messi, itu produk-produk akademi di Eropa yang tidak dari jalur, itu yang dari jalur prestasi mereka dipantau oleh talent scout, bakat mereka dilihat, kemudian mereka dikontrak, di akademi dikasih beasiswa. Tetapi ada juga yang dari jalur non-akademi, dari jalur non-prestasi itu adalah dari jalur duit. Jadi sekolah, disekolahkan, orang tuanya membayar sejumlah uang untuk bisa membayar anaknya supaya bisa bersekolah di akademi itu. Dan itu banyak sekali PSJ, Barcelona, Ayak, Amsterdam itu juga punya. Jadi kemungkinan besar ini si Diego ini dari jalur ini, apalagi kalau melihat rutenya itu adalah dia di Geneva, di Swiss, bukan di Paris-nya, bukan di Prancis-nya, saudara-saudara. Dan selain akademi yang bayar itu, ada yang dari jalur summer camp. Dari jalur summer camp, saudara-saudara, summer camp itu hanya digelar biasanya di musim panas di Eropa sana. Itu mungkin sekitar satu bulan, dua minggu, tiga minggu, ada yang cuma satu minggu, itu bayar-bayar. Dan bayarnya juga juta, ah bukan juta, ya jutaan ya kalau di uang Indonesia, ribuan euro, saudara-saudara, ribuan euro. Nah, kalau saudara-saudara ingat, pemain dari jalur summer camp ini yang di Indonesia ini, kalau saudara-saudara ingat itu dulu ada namanya Josh Brown. Josh Brown sama Jack Brown apa ya? Itu kakak beradik yang waktu itu katanya itu memukusir Alex Frederik Gushen di Manchester United. Nah, itu dia bukan di akademinya, saudara-saudara, itu di summer camp. Dan kemudian dihebohkan, diviralkan seolah-olah dia pemain terbaik di Manchester United, di akademi Manchester United. Hanya karena dipuji oleh Sir Aleng Ferguson. Nah, kan terbukti juga kan sekarang setelah di level senior, Jack Brown kemudian George, apa aja, George Brown ya atau siapa itu kemana kan kita juga nggak tahu prestasinya. Kemudian ada juga yang dulu pemain dari siapa ya, RR siapa itu, yang dari AC Milan Summer Camp. Itu juga banyaklah kalau kasus-kasus begini dan itu tidak bisa dijadikan rujukan, saudara-saudara. Karena semua orang yang punya duit, semua orang yang punya uang, anak-anak orang kaya di Indonesia itu bisa saja menyekolahkan anak-anak mereka ke Akademi Manchester United, ke Akademi Paris Saint-Germain, ke Akademi Barcelona, ke Akademi Real. Dan itu bisa saja terjadi, bisa ikut Summer Camp dan itu bukan jaminan. Jadi kalau ada pemain dari Akademi PSG dicoret ya, belum tentu itu karena faktor like and dislike. Bisa juga karena memang kemampuan dia tidak sebagus, tidak sebaik yang diharapkan. Istilahnya adalah overrate. Tapi saya juga bisa memahami, saudara-saudara, kekhawatiran, kecurigaan beberapa orang itu bahwa ada pemain titipan, ada pemain apa istilahnya, orang dalam, ada jalur khusus. Itu saya bisa paham. Saya bisa paham dalam pemanggilan pemain ke tim nasional. Karena itu tentu saja mereka trauma lah. Trauma dengan kondisi di masa lalu. Kondisi di zaman-zaman masa lampau. Masa lampau dan itu bukan menjadi rahasia lagi, saudara-saudara. Di tahun-tahun, ya itulah yang membuat sepak bola Indonesia itu sebenarnya tidak berkembang pada masa lalu. Itu ya salah satunya karena itu. Pemain-pemain titipan itu. Ada pengurus yang menitipkan pemain ke tim nasional. Ada orang kuat di asosiasi sepak bola Indonesia yang menitipkan. Itu kayak begitu, itu dulu terjadi dan berlaku bertahun-tahun. Dan itulah yang membuat sepak bola Indonesia itu tidak pernah maju dari dulu. Nah, dan tampaknya sekarang ini sudah hal-hal seperti itu sudah mulai coba dihilangkan. Dan walaupun itu sudah coba dihilangkan, tampaknya juga trauma, kecurigaan itu masih ada. Dan secara saya itu wajar lah. Wajaran itu nanti butuh proses saja. Butuh proses supaya orang-orang penyokong, supporter. Khususnya netizen, anak yang baru ngerti bola itu bisa paham bahwa ya sekarang seleksi tim nasional itu jauh lebih transparan, jauh lebih bagus, jauh lebih berkualitas dibanding masa lalu. Apalagi di situ Nova Arianto sebagai pelatihnya. Masa dia kerja dengan Sintayong selama 2, 3, 4 tahun kemudian sekarang dia membelot. Kan saya rasa nggak mungkin juga saudara-saudara nggak masuk akal. Nggak masuk dia. Jadi kita percayakan saja kepada tim pelatih Nova Arianto dan ya inilah tim pelatih ini kan saya rasa ini mereka bagus lah. Mereka bagus. Tinggal kita lihat saja nanti hasilnya saudara-saudara. Untuk turnamen sendiri saudara-saudara, saya rasa ya Indonesia ada di grup yang ya cukup menarik lah. Laos, Filipina, Singapura dan menurut saya akan bisa lolos lah. Karena begini, dari 3 grup ini nanti hanya juara grup yang akan lolos ke semifinal saudara-saudara. Juara grup akan lolos ke semifinal dan kemungkinan akan ada 1 dari 3 runner-up terbaik. Nah, jadi nanti semifinalnya begitu juara-juara grup plus runner-up terbaik. Dan saya rasa di grup ini Indonesia akan gampang lah, akan bisa lolos dengan mudah. Karena kita tahu Singapura di level U16 itu tidak terlalu bagus. Kemudian Laos, Filipina juga sama saja tidak terlalu serius di level U16 hanya Indonesia yang cukup. Nah, nanti tantangannya itu justru ada di semifinal. Semifinal kita bisa bertemu dengan Thailand, kita bisa bertemu dengan Vietnam, kita bisa bertemu dengan Australia. Kita bisa bertemu dengan Malaysia. Nah, itu opsinya seperti itu saudara. Dan biasanya di level junior seperti ini, Thailand dan Vietnam itu sangat serius. Sementara Australia saudara-saudara, kenapa ada Australia di situ? Australia itu karena di level junior U16 itu memang dia ikut AFF saudara-saudara. Nah, tetapi kalau di level U20, U19, U23, U22, senior itu dia nggak ikut. Dia ikutnya di langsung ke Asia-nya, langsung ke AFC-nya. Tetapi kalau U16, dia ikut di sini saudara-saudara. Jadi ada Australia. Dan menurut saya ini akan menjadi tantangan lah. Dan saya rasa ya, kita nggak usah membebani tim ini juara. Nggak usah, kita nggak perlu juara. Yang penting itu para pemain ini tampil bagus, main bagus, passing yang bagus, mengumpan yang bagus, tidak salah passing, tidak salah umpan. Karena mereka itu masih development, berkembang. Nah, banyak kasus kan pemain U16 itu yang juara, kemudian setelah senior hilang semua. Bagus Kavi misalnya, itu kan hilang semua. Supriyadi, itu kan hilang semua di level senior. Jadi, jangan bebani mereka dengan target juara. Dan yang pesan saya terakhir adalah, jangan euforia, saudara-saudara. Biasa saja. Santai, santai. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar. Kita sudah bicara dari A sampai Z. Dari barat sampai ke timur. Dari utara sampai ke selatan. Dari sabang sampai merokai. Dari pulau Rote sampai pulau Miangas. Semua sudah kita bahas. Semua sudah kita ulas. Kita gibahin, kita cangkeman. Kita bacotin tentang Piala AFF U16. Tim Nasi Indonesia U16 yang sebentar lagi akan tampil di Piala AFF. Kejuaraan remaja U16 ASEAN yang akan diselenggarakan di Solo. Mulai tanggal 21 Juni sampai tanggal 4 Juli, saudara-saudara. Ada tiga grup di situ. Grup A, grup B, grup C. Grup A itu terdiri dari Indonesia, Laos, Filipina, dan Singapura. Kemudian grup B ada Vietnam, Myanmar, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Sementara grup C ada Thailand, Malaysia, Timor Leste, dan Australia. Dan untuk menghadapi turnamen ini, saudara-saudara. Untuk menghadapi turnamen ini. Karena Indonesia statusnya sebagai juara bertahan, saudara-saudara. Dan sekaligus tuan rumah. Pelatihnya adalah Nova Arianto. Dan Nova Arianto sudah mengumumkan 23 pemain, saudara-saudara. Daftar 23 pemain yang akan dipanggil. Dari 23 pemain itu ada dua pemain, apa ya? Pemain yang berbasis di luar negeri. Yang sedang menimba ilmu di Akademi Melbourne City. Itu si Matthew Baker. Dengan ada lagi di Anza Force. Itu di Amerika Serikat. Lucas Lee namanya. Sementara ada lima pemain yang berbasis di luar sana lah. Itu yang dicoret, saudara-saudara. Itu yang dicoret. Seperti misalnya si Miroslav Fernando dari Akademi Atletico Madrid. Kemudian Eizar Jacob Tanjung dari Akademi Sydney FC. Kemudian Matthew Kongke dari Akademi Mirasol Bako di Barcelona Spanyol. Kemudian ada Diego Sinatria dari Akademi PSG Geneva. Nah, kemudian ada Ocean Erwin dari Akademi Cardedio FC di Spanyol sana, saudara-saudara. Jadi ada lima pemain. Dan itu ternyata pencoretan lima pemain itu menimbulkan kegemparan. Khususnya karena ada satu pemain dari Akademi PSG. Padahal, saudara-saudara, padahal, saudara-saudara. Kalau yang saya tahu dari penelusuran saya, si Darius. Eh, anaknya Darius ini, si Diego ini. Dia memang di Akademi PSG. Tetapi dari Akademi PSG yang bayar. Yang sekolah itu dengan bayar, saudara-saudara. Bukan dari jalur prestasi. Dan dia lokasinya di Geneva, di Swiss. Nah, bukan dari jalur prestasi seperti halnya Kylian Bape. Jadi kalau dia tidak dianggap dicoret. Karena mungkin dianggap kurang bagus, ya tidak masalah. Masa depan dia masih panjang. Coba lagi di tahun berikutnya di tim U18, U19, U23, itu masih ada kesempatan. Jadi nggak usah terlalu dipermasalahkan. Apalagi hanya karena statusnya, label dia sebagai dari PSG, saudara-saudara. Karena klub Eropa itu tidak semuanya juga ada aspek prestasinya. Mereka juga punya aspek bisnis. Salah satunya dari Akademi-Akademi seperti ini. Ada Summer Camp juga yang semuanya itu bayar. Dan bayarnya itu jumlahnya juga dalam uang yang ribuan euro, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya, mohon maaf. Namanya juga Gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silakan like, share, dan subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, skip saja. Apaikan. Jangan ditonton, tetapi jangan juga direport. Kasian saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial komentator Gadungan. Ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Oke, saudara-saudara. Sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka. Sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan teman-tema yang jauh lebih membagi-edisi berikutnya dengan teman-tema yang jauh lebih membagi.